Intro Masih dengan Asri Wolas disini kita bicara tentang wanita-wanita hebat Dan Mbak Asri ini salah satu wanita hebat menurut saya Wanita karir, ngurus rumah, ngurus anak Sekarang lagi milih engsel untuk pintu ya Lagi benerin rumah Benerin rumah Ya kan kalau rumah kan ada 3 tahun 4 tahun Misalnya ada rayap apa kita bisa antisipasi kan Ya, nah tapi kalau benerin rumah dan lain sebagainya itu ya Urusan rumah itu yang mengambil keputusan itu siapa kayak gitu-gitu Kan kamu kan sibuk mengerjakan segala macamnya Iya Kamu juga Enggak, kita sama-sama sama mas galikun Jadi terus kita maunya gimana apa yang diganti, ini diganti gitu Tapi kamu setuju gak bahwa perempuan itu diciptakan untuk bisa melakukan banyak Banyak dituntut, diciptakan dan dituntut untuk bisa melakukan banyak hal Benar Seperti Setuju Seperti Suamiku gak ada, ban mobil kempes, saya ganti ban Kamu yang ganti ban? Pernah Ih hebat banget Di jalan raya, di rumah, atau di mana? Di jalan raya, di rumah ya pernah Oh bisa ganti ban sendiri? Bisa, kan gampang Iya sih, aku tau Oh, kamu bisa kan? Iya bisa Iya, aku ganti ban, semua ban apapun aku bisa Iya Iya Kontainer? Iya Siapa yang ngajarin ganti ban? Enggak, lihat aja Kalau waktu itu misalnya ke bengkel, terus orang ganti ban, dia caranya gimana sih, oh itu gini, gini, oh iya, gampang, gitu Wah tuh, kamu kalau di bengkel gak gini, gak telfonan, mungkin janji menipedi Enggak lah, menipedi gue gak pernah menipedi loh Serius? Iya Sebagai perempuan gak pernah menipedi? Enggak, aku gak pernah, karena mungkin gue orangnya suka ngilu, maksudnya ngiluan, kalau kena Iya, 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 iya Justru mungkin, aku ya cewek yang gak pernah menipedi kayaknya aku Makanya itu kamu berani ganti ban sendiri kali? Nggak, ah kali ya, gak takut kukunya kenapa-napa Sebenernya itu terpaksa juga sih, tapi akhirnya kita bisa sendiri, apa-apa Apalagi yang pernah kamu lakukan, yang menurutmu itu sebetulnya tugas laki Ada gak sih menurutmu itu sebetulnya tugas laki, tapi terus kamu bisa Atau menurutmu itu tugas semua sama aja, laki-perempuan Laki-perempuan sama aja sih sebenernya, cuma mungkin laki-laki gak bisa nyusuin aja Gak tau, belum tau, udah pernah tanya masnya untuk coba Kalau olahraga, olahraga, olahraga ekstrim yang biasanya banyak dilakukan laki-laki Kamu pernah coba? Climbing Rock climbing? Iya Oh udah pernah, sekarang perempuan juga banyak ya Iya, bisa Ini, enggak sih, terjun payung juga semua orang bisa sih Kamu pernah coba, tapi kan pernah coba terjun payung Jadi kamu, sebetulnya kamu berkumis ya? Enggak sih Boxing, boxing Boxing ya, suka Jadi aku tuh, justru aku belum pernah Tricking, parkour Parkour? Bisa? Sama volan, barengan tuh Yang juntir-balik, juntir-balik gitu-gitu Naik kedung, terus lompat biar suka Ih, gak nyangka aku pakai baju berenda-renda Berbunga-bunga Seperti ini, tamuku berikutnya ini Dia juga katanya lagi hobi boxing dan lain sebagainya Kita lihat ya, ada Nava Urba Kalau lihat dari penampilannya, siapa sangka? Kamu kok semakin kecil pinggangnya? Masa, Teteh Eh, jangan, aku lagi flu Kok aku ngincin-cincin aja? Aku gak boleh, nanti aku takut ketuleran Oke Ini pinggangnya ditinggal di rumah ya? Iya, ini pinggangnya ditinggal di rumah Kok ini gara-gara boxing? Ini kayaknya udah dari sananya deh, begini Aku soalnya kan, papaku ada keturunan bule Bule tuh kadang-kadang perutnya kecil Oh gitu, berarti bukanya semuanya gede-gede gitu? Ininya gede, pahanya gede Pantai juga gede Aku suka bambing garut semua sih, jadi begini-begini Sebentar ya, sebelum kita ngobrol lagi ya Aku mau, aku tuh kebetulan ada Nih, sarung pinjul Kamu lagi hobi boxing? Aku lagi hobi boxing Nah, kamu bisa ajarin aku? Bisa Kamu mau coba juga gak? Mau Coba ya, Mak Nah, sini-sini Kakak kelas Ini kakak kelas Kakak kelas di, oh gitu Percik Oh iya? Suka ini gak ngebully? Saya kebetulan tidak dibully sama dia Karena saya pakai roknya panjang-panjang Ketahuan kalau saya dari orang kampung Oh gitu, jadi gak ada yang ngebully ya? Iya Eh, banyak yang ngebully saya Oh banyak, tapi dia enggak? Kebetulan bukan teteh yang satu ini Iya Oke Ini untuk cewek-cewek penting banget nih kita belajar boxing ya Supaya gak ada yang ngebully kita, oke? Ini gimana? Sebelum kita ngobrol Ini salah satu cara supaya bisa jadi cewek hebat adalah kita bisa melakukan apa yang laki-laki bisa lakukan Ganti ban, olahraga yang biasa dilakukan laki-laki Oke Oke Kasih lihat gaya, gaya standartnya Gitu dulu Oke Gitu Kaki kiri ke depan Bukannya gak boleh galak? Gak boleh Rambut ke depan Rambutnya? Kibas Kibas Kibas-kibas rambut Kayak di pantai Oke, terus Oke, terus Ini begini Ini mesti begini Jeb Pinter Satu lagi Jeb lagi Lagi Depan lagi Jeb Rap Jeb Oh yang begini Oke Itu apa namanya Uppercut Satu lagi Uppercut Lagi Terus kalau yang gini apa namanya? Gak tahu, aku gak pernah ikitan Aku biasanya kalau sore-sore gak boxing, aku makan sioma ini Saya rasa maaf Apa itu? Saya jujur, saya orangnya gak pernah apal Saya cuma apalnya pas waktu berantemnya aja Wih, gila, perempuan banget Oke, silahkan duduk, silahkan duduk Oke Sustuhan ke pertanyaan Gak boleh dicopat Gak boleh dicopat Oh, gak boleh Kita kelihatan ke cewek-cewek hebat, kita gini aja ngobrolnya Cewek-cewek kuat, cewek-cewek pada takut kalau ngeliat kita begini Kamu boxing ini seminggu berapa kali? Seminggu tiga kali Seminggu tiga kali? Iya Wow, berapa jam biasanya? Biasanya satu jam itu sudah membakar 800 kalori Berapa? 800? Satu jam itu bakar 800 kalori Ih, lumayan juga loh Jadi gak perlu lagi treadmill Gak perlu lagi kita angkat weight lift Gitu gak perlu Karena kalau seandainya gak suka treadmill Gak suka yang Apa namanya Gak suka Apa namanya Yang itu Itu tuh Apa yang sepeda itu loh Mbak Oh, tepat ya Oh, tepat ya Yang sepeda yang cepet itu kan capek ya Kayaknya kalau ngitung menit tuh lama banget Jadi Ini aja banyak gerak gitu ya Kalau banyak Jadi, jadi Jadi, jadi Aku cinta damai Oh, iya Iya, iya Benar Cinta damai dan Cuka bantuin gantiban Tapi Kenapa berantem itu? Kenapa? Masa sih cinta damai Hati-hati Hati-hati Iyain aja Iya, iya Kayaknya dulu ini dari apa Tukang bully nih Enggak, aku kan gak bully kamu Bully anak kelas dua ya Iya, kamu kan kelas satu Minum dulu, yuk Minum dulu Minum dulu Minum Minum dulu Kamu dibuka Minum Kok dibuka sih mbak? Mbak, minum Daripada gue dibanting Kamu kenapa suka berantem? Aku suka berantem karena keadaan sebenernya Keadaan yang membuat aku mengharuskan berantem Wih Gila, oke banget jawabannya Jadi Mungkin karena dulu itu Aku tuh di sekolah itu paling Mungkin sedikit bule gitu kan Jadi suka Cakep Iya, paling cakep Jadi Jadi aku tuh suka dipanggil kayak Turis mitak garis Bule kesasar Turis mitak garis Bule kesasar Jadi kalo orang-orang Belanda itu ya Kayak dikatainya turis Turis itu lu jangan nginjek garis Kalo lu nginjek garis Gue gemok loh Kayak gitu Tendeh Tendeh, saya pindah ya Situ ya Dapet kan Sini, sini Duduk berdua sama aku Sini, sini Iya, dia kayaknya udah mulai emosi Sini, sini berdua Nah, terus Jadi gitu Kita gini siap-siap Jadi kamu dikenal sebagai cewek hebat dong di sekolah Bukan hebat lagi Aku sebagai perempuan perkasa Selain aku tukang berantem Aku juga suka membunuh ular Oh, paham juga Membunuh ular Kenapa? Karena waktu aku SD itu Kan ada pelajaran pramuka Iya, iya, iya Kau kan pelajaran pramuka Kalo ketua pramuka pinter Oke Satu-satunya perempuan yang dijadikan ketua pramuka itu aku Karena aku suka berantem Hubungannya sama ular Itu biasanya kalo aku mau pulang Itu kan harus lewat sawah Ini kalo manis netron emang kalo cerita panjang Kayak berseri Mau pindah lagi Ya udah disambung lagi deh habis ini ya Ingetin ya Sampai di ular lewat Oke Bagaimana dengan ular itu Habis yang satu ini tetap disini Selfie kakak Ini sekarang gitu Sekarang selfie Iya, tapi hebat banget Jadi setiap Jumat kamu kerjanya bunuh ular Kamu sih buta dari gua hantu atau gitu